Oke, selamat pagi, ya terima kasih masih menonton ya, oke jadi di pertemuan kali ini saya mencoba bukan mereview jurnal beneran tapi ini ya memperkenalkan beberapa jurnal yang kira-kira saya bisa rekombinasikan bagi kalian tentang penerapan IOT, di akhir juga saya bahas beberapa perusahaan dan produknya serta produk yang terbaru tentang IOT, ini agak buru-buru buatnya jadinya kurang maksimal barangkali ya oke, di bidangnya saya bagi menjadi yang sesuai dengan tugas kelompok kurang lebih medical atau health, robotics, transportation atau electrical vehicle sama data communication ya yang pertama tentang medical, jadi semua saya ambil dari Science Direct, favorit saya salah satu ini oke, adanya disini bisa kalian lihat, lumayan banyak yang bisa kalian download, adanya ada yang free download, ada yang bukan saya rekomendasikan beberapa yang free download saja, bisa dilihat yang warna ungu di bawahnya itu adanya disini, apa ya, bisa kalian lihat yang pertama ini ya application of cognitive internet of medical thing, adanya ada istilah internet of medical thing adanya judul ini kenapa dibuat internet of medical thing karena kalau kalian ini ya, apa namanya, pernah dengar turnitin gitu menampilkan internet of thing saja ini, apa namanya sudah dianggap plagiarism gitu ya, jadinya mengurangi menambah similarity-nya gitu, itu sangat menyebabkan sehingga banyak sekali, kalau kalian perhatikan tidak banyak sebenarnya bisa dicari dengan kata IOT jadi sebenarnya banyak sekali, apa namanya jurnal tentang IOT, tapi tidak ada IOT di dalamnya gitu ya salah satu caranya adalah menyebabkan seperti ini kalau saya, biasanya di judul IOT-nya disingkat gitu ya karena saya anggap IOT sudah umum gitu kan ya sana seperti itu jadinya seperti yang kita lihat disini yang berhubungan dengan COVID-19 banyak ya bahkan di IOT dan seperti itu ya, sangat populer sekali ini ya ini masing-masing memiliki perspektif yang beda-beda ya kalau dalam ini bisa kalian download secara utuh disini ya, teknologi yang membaca secara real-time data dari pasien gitu ya sana ya artinya teknologi rapid diagnosis untuk ini ya teknologi secara rapid ya, rapid test gitu ya monitoring, dynamic tracking, control disini adalah review paper yang membahas beberapa paper lain yang masuk dalam penanganan COVID-19 sana seperti itu ya, ini banyak yang menggunakan kognitif radio disana ya untuk melakukan data ya disini kalau kalian baca tidak ada spesifikasi sensor apa yang dipakai, jenisnya apa gitu ya tapi lebih ke dalam fungsional sama data apa yang bisa didapat dari sana seperti itu ya sama alur kerja dari sistem itu sendiri ya jadinya yang dibahas juga lebih ke update datanya yang real-time disana ya lebih ke sana jadinya itu ya, melalui komunikasinya bisa kalian lihat disini sehingga disini kalau kita cari yang merupakan penelitian IoT memang bukan berfokus pada seberapa akurat dari sensor tersebut tapi bagaimana suatu sistem itu dirancang gitu ya karena sensornya sendiri kita beli dan bukan kita yang membuat alatnya kalau misalnya akurasi sensor lebih ke arah elektro disana bahkan tidak perlu, kalau misalnya akurasi sensor tidak perlu lagi membahas data komunikasi dan sebagainya gitu disana ya seperti itu bisa kalian baca disini kurang lebih ya, kalau jika ada waktu saya mau bahas lebih detail lagi tentang ini ya kita coba yang lainnya jadi masih tentang medical things ya, otopedic di covid-19 pandemic rules challenge and application disini membahas juga tantangannya gitu ya tantangan bagaimana mengaplikasikannya jadinya, apa ya IoT sama tata kelola itu sangat dekat gitu ya jadinya IoT dibuat misalnya misalnya IoT sederhana gitu ya IoT untuk mematikan lampu ruang kelas secara otomatis gitu misalnya yang sederhana seperti itu pasti ketika diterapkan beneran pada ruang kelas kampus gitu misalnya ada aja kendalanya gitu ya jadinya apalagi yang sistem yang complicated seperti seperti ini ya jadinya termasuk data sharing disini sama report monitoring ya pasien tracking gitu ya bagaimana men-track data pasien itu misalnya pindah rumah sakit atau pindah departemen dari rumah sakit dan sebagainya itu bisa semua bisa dilihat disini gitu ya sehingga tata kelola sama IoT itu sangat dekat sehingga ke depan ini juga ya apa namanya sangat menarik misalnya itu ya pembeng satunya Bu Nadia gitu ya Bu Ayi saya pembeng dua itu sebaliknya gitu jadinya bisa dua mahasiswa dua fokus jadinya satu membuat IoT satunya bahas tata kelola daripada IoT tersebut jadi sangat menarik disini ya jadinya disana jadinya ke depan sedikit demi sedikit saya ingin ini ya apa namanya mencoba menggeneralisasi fokus daripada ini ya apa namanya IoT itu sendiri bahwa IoT itu adalah pembuatan sistem termasuk komunikasi data dan sistem informasi yang terintegrasi disana jadi bukan berfokus pada akurasi sensor dan sebagainya yang dibahas mungkin ternyata sensor ini cuma bisa jalan di Arduino tapi kita menggunakan akses Wi-Fi sehingga dikomunikasikan dengan WMOS atau ISP8266 dan digunakan software serial gitu misalnya ya yang fokus seperti itu yang perlu kita bahas dalam ranah IT ya bukan akurasi sensor ya seperti itu oke kita lanjut lagi yang lainnya secure and energy efficient framework using internet of medical healthcare disini masalah keamanan sama apa namanya masalah energi gitu ya misalnya disini dibahas misalnya kalau misalnya darurat diambulan bagaimana kan gitu ya misalnya terus keamanannya bagaimana jadinya saya sebagai penguji dapat juga menguji IoT untuk keamanan IoT misalnya menggunakan sensor suhu dan kelembaban untuk apa suhu dan kelembaban diamankan jadi sangat sangat penting semua data sebenarnya sensor perlu diamankan gitu ya jadi misalnya anggap suhu suhu dan apa namanya kelembaban itu disadap dan ditulis ulang ditengah jalan oleh orang gitu ya bayangkan sehingga misalnya terus di pusat misalnya dia ground computing gitu misalnya jadi komputer terpisah sehingga keputusan yang diolah itu bisa jadi berubah ketika ini ya apa namanya keputusannya juga berubah karena datanya berubah jadinya misalnya sebenarnya masih kering masih lembab tapi dia dikasih kabar kering sehingga otomatis menyiram gitu misalnya sehingga apa namanya jadi busuk tanamannya gitu bisa juga apalagi berhubungan dengan masalah kesehatan seperti ini jadinya apa namanya keamanan sangat penting disini banyak kata WSN disini sama tenaga juga gimana membuat portable itu yang banyak dibahas di jurnal bisa kalian download disana juga power disananya disini juga termasuk pengirimannya bidangnya Pak Andi banget itu juga bisa disana misalnya ambulan macem-macem ini juga bisa nanti yang fokusnya di apa namanya NRF dan LORA itu gimana power daripada pengiriman datanya bisa dibahas juga disana itu ya seperti itu evaluasinya oke itu jadi inteligen konteks base healthcare metadata aggregation in internet of medical ini berbahas tentang ini ya konteks data gitu ya data disini membagi konteks data jadinya dalam dunia kesehatan apa namanya data itu bervariasi kan gitu ya dari sana disini mencoba membagi ini juga survey paper review paper yang membahas banyak beberapa banyak variasi data yang diolah dalam aplikasi IOT disana gitu ya mulai dari data mungkin data jantung dan sebagainya itu yang dibahas banyak disini seperti itu ya dari sana bisa dihubungkan dengan masa depan dan efektivitas daripada ini menggunakan IOT seberapa banyak seberapa luas data yang bisa diolah menggunakan IOT saat ini gitu ya sana itu yang dibahas dalam paper ini kurang lebih kita lanjut ke masalah robotik ini kita tutup dulu oke jadinya disini ya yang mesti download sedikit disana ya disana robot konsultan disana industri macam-macam ya disini kita bahas yang pertama internet of things architecture for a smart passenger car robotic first aid system disana disini menggunakan robot untuk menangani first aid ya pertolongan pertama pada motor berkendara motor berpenumpang smart car yang berpenumpang dan tidak berpenumpang ada dua jenis gitu kan disana ya disana itu yang dibahas disana ya jadinya sini ya untuk menangani apa namanya kesehatan daripada ini ya apa namanya penumpang tersebut ketika terjadi kecelakaan disana ya ataupun apa namanya pertolongan pertama pada kecelakaan misalnya ataupun ini ya apa namanya emang mengangkut orang sakit atau tiba-tiba mual dan tiba-tiba sakit mah gitu atau gimana disini banyak sekali dibahas saya sendiri belum baca dengan baik ini silahkan dibaca ini menarik ya gratis di download seperti itu disini itu juga the end user development for personalizing application thing and robots ini sini ini arahnya ke pembangunan ini ya apa namanya end user berarti itu ya terakhir disini membahas tentang ini ya analysis for historical evolution end user development field ini sejarah dari pembangunan yang ininya end user langsung ke user misalnya disini aplikasi IoT seperti Amazon Alexa dan sebagainya itu end user user terakhir bukan seperti sensor DHT11 itu yang dibuat untuk di development ulang kita sebagai pihak kesekian sebelum masuk ke end user ya 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 itu design ya space for analyzing comparing contribution di ini ya IoT robotic application di perbandingan dengan aplikasi robotik yang lainnya sana ya seperti itu oke oke ya ini seperti itu ya disini ini recent mainstream ya teknologi trend related to the internet of things and availability robot have future internet interest in this approach ini perbandingan dengan itu juga ada disana jadinya sana ya historinya dan bagaimana pengemasannya di end user gitu sana ya banyak dibahas setidaknya ada sejarahnya ya setidaknya sini bisa kita lihat dari ini ya 2017 ini yang mulai banyak gitu seperti itu ya menarik untuk kalian baca disana oke dan soalnya the embed module solution of household internet of things system and the future development artinya itu ya sini membahas tentang aplikasi IoT rumah tangga gitu ya yang sifatnya embed sana ya gitu jadi kondisi menganalisis ya sana jadi biasanya yang free download itu justru banyak survey vapor disini membahas tentang household internet hotel encounter many difficulties seperti apa namanya elektrik perangkat elektronik terus yang memproduksi ya produktivitas elektronik sendiri terus apa namanya penggunaan oleh konsumen terus jalannya dia terus maintenance ketika ada kerusakan atau sesuatu ya terus sama keamanan pengendalian keamanannya sana disitu bisa dilakukan disana ya disini ini elektronik of things with electrical appliance sana ya kedepan ada topik baru ya artinya with ini appliance ini selain kelistrikan nanti mungkin ada ini juga artificial intelligence internet of things menggunakan keselamatan pada pengelolaan IOT gitu sana tapi AI untuk membuat IOT sendiri belum kayaknya gitu sana oke itu setelahnya kita lanjut ke transportasi ya disini vehicle communication network ya disini masalah banyak tentang ini ya network disini bisa kalian disini ya sayangnya gak bisa di download soalnya yang lain banyak yang ini kalau ini apa ya gratis tapi tidak sesuai gitu ya susah sebenarnya mencari ini ya kata yang sesuai untuk ini nyandan gratis gitu ya jadi vehicle communication with intelligence and information based on itu ini ini membahas komunikasi kendaraan tersebut berbasis IOT gitu misalnya tentang ini ya lokasi gitu yang paling umum sama lebih ke urban traffic congestion membahas tentang kemacetan lalu lintas dan membahas ke jaringannya gitu ya sana gimana dan security-nya juga gitu disana ya itu juga sesuai dengan topik kita yang ini ya menggunakan GPS oke jadinya design and complication of fog computing and internet of thing service platform for smart city ya sana yadinya itu ini berhubungan dengan smart city internet section and based on fog computing yadinya berbasis fog computing ini computing kan ada istilah cloud computing cloud computing itu yang berkumpul di atas kalau fog computing itu yang sudah ini ya kalau bedanya awan sama kabut itu kan kalau kabut sudah ada airnya lebih lembab jadinya sini tidak tersedia di atas maksudnya tidak terkumpul seperti tidak mengklaster seperti pada cloud computing tapi lebih tersebar gitu ya jadinya lebih kecil-kecil partikelnya gitu disana kurang lebih seperti itu pendekatannya untuk smart city ini juga arahnya ke sama seperti sebelumnya itu untuk ini ya masalah traffic dan lain-lainnya juga masalah mirip dengan kasusnya TATA yang bimbingannya Pak Andi seperti Manet dan mobile ad hoc seperti itu mirip itu selanjutnya kita bahas tentang data communication jadi disini pertama ada synergy between communication computing casing casing itu penting penting makanya kenapa menggunakan google chrome harddisknya cepat penuh karena ada case juga bergiga-giga itu yang membuat internet kita cepat setelah rutin dipakai smart sensing sensor itu seterus-terusan real time dan diproses secara full komunikasi data dua arah itu sangat berat disini bisa menggunakan case untuk melakukan smart sensing untuk pola yang sudah bisa ditebak dalam browsing web juga content bisa ditebak itu yang disana disini juga dibahas tentang fog dan age computing kalau age itu lebih kecil lagi maksudnya dia di sudut-sudut saja 5G cloud and fog computing ini banyak yang dibahas disana menarik method of internet of thing access and network communication based on mqd ini membahas segala ini free download bisa kalian pelajari disini 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 tidak gratis topiknya mudah dimengerti dan enak disini membahas tentang berbagai cara koneksi ke mqtt dan kinerjanya disini yang berhubungan computer vision saya kira ini banyak tapi yang secara judul ada computer vision sama IoT ternyata dikit disini detection of people through computer vision in the internet of things scenarios to improve security in smart cities smart towns and smart homes seperti itu disana disini jadinya mendeteksi orang melalui smart cities smart towns dan smart homes disana disini deteksi orang itu juga susah disini membahas berbagai penerapan IoT dalam penerapannya tersebut akurasinya dan sebagainya dibahas dalam paper ini ini aja kayaknya saya dapunguin seluruh sesuai yang lainnya sedikit kurang pas ya ini juga yang free yang itu aja yang lain banyak promovision target tracking banyak yang bisa kalian bahas baca abstractnya lumayan kita selanjutnya bahas industri yang berhubung dengan IoT itu bisa kalian lihat disitu bisa kalian lihat masing-masing membuat apa aja gitu gitu ya gitu ya gitu ya ini anak perusahaannya Google misalnya Vironit di industrial IoT gitu ya IoT tingkat industri gitu ya membantu pekerjaan industri dan sebagainya gitu ya baik itu untuk pekerjanya atau membantu perangkat industri lainnya dan sebagainya ya ada juga yang fokusnya ke aplikasi mobile gitu misalnya hubungan IoT itu banyak bisa kalian lihat ada hubungan dengan otomotif juga ada ya itu ya software lebih ke software ini pembangunan software itu juga software bagaimana memaintain komunikasi dengan perangkat elektronik itu juga satu sesendirinya membangun softwarenya bisa jadi perusahaan gitu ya disana ya Qualcomm 5G disana ya mobil 5G ini macam-macam bisa kalian ini ini yang lebih ke arahnya home automatization disana oke itu ya tentang industri ini 100 sih banyak ini ya banyak saya juga gak sempat baca tadi cuma asalnya hari aja di internet ya produk disini ya produk ya produk IoT most popular IoT produk soalnya itu terkiraan tahun 2025 nanti akan banyak seperti itu Google Home voice controller ini versi udah jadinya kalau versi belum jadinya Google AI kit yang kita akan kerjakan di project Amazon Echo Plus voice controller ini juga sama jadinya populernya banyak Amazon Dash Button banyak sekali device that get connect over internet wifi make sure that it does not lock important household please sini ini ya tombol untuk merequest ini misalnya kalau puncet itu ini ya berarti minumannya habis dan sebagainya medikal obat-obatan doorbell camera juga sederhana produk-produk yang laku justru produk-produk general yang tidak ini ya tidak apa namanya serumit TATA kalian gitu ya TATA kelas kalian ini ya August smart lock penguncian ini ya macam-macam untuk autentifikasi pengunjungnya di kuri mobile robot dan sebagainya tentang light switch banyak sekali ini yang umum dan sebenarnya kalau kalian pikir-pikir kalian bisa bikin sendiri bikin sendiri macam menggunakan Wemos di relay module banyak sekali seperti itu ya softwarenya itu ya softwarenya itu yang air pollution monitor ini bimbingan saya juga sudah pernah buat juga ya salah satunya menggunakan sensor kalau kalian perhatikan disini ini ya apa namanya yang menarik disini adalah kemasannya jadi bagaimana kita mengemas oleh sebab itu saya di perkulian ini mencoba membahas bagaimana mendesain kemasan juga disini kan sangat ini ya kemasan itu berpengaruh sama kayak kalian membuat web webnya kalau zaman sekarang sama zaman dulu beda ya kalau zaman sekarang yang penting kayak web umum misalnya menggunakan framework bootstrap kalau zaman dulu beda ya kalau zaman dulu itu memakai banyak animasi flash banyak menggunakan apa namanya desain semi 3D menggunakan photoshop misalnya blending option disana kayak gitu jadi model web zaman dulu sama sekarang juga beda begitu pula dalam ini ya komponen kemasan itu sangat penting kadang-kadang kalian beli powerbank aja gitu ya powerbank aja kadang desain powerbank yang menarik itu yang kalian pilih gitu seperti itu ini macam-macam ini juga versi lainnya bisa kalian lihat ya pada kategori oke itu saja ya oke ini saya salah ini ya salah tadi salah masuk selanjutnya malah slide yang ini ke ini ya kan misalnya insert slide itu disampang yang salah oke ini ya terakhir ya ini vision ini juga ada nanti saya upload yang versi beneranya ini besi download disini vision application tapi ini bukan tentang ini ya bukan tentang komputer vision ya tetapi lebih ke visi visi dan misi iot ke depan gitu ya bisa kalian lihat ini bukan tentang komputer vision ya seperti itu menarik juga untuk dibaca ke depannya seperti apa gitu ya oke itu barangkali tentang pertemuan ini ya saya udah lihat disini banyak judulnya pembagian kelompok ya nanti saya nanti kita bahas ini ya kita bahas besok di perkulian siang ya tentang itunya ya disini lah saya lihat sudah banyak disini oke itu saja barangkali sekian terima kasih ya oke terima kasih